Saya lebih nilai daripada cara bermainnya. Butet ini satu, dia punya insin dan dia punya skill sangat tinggi ya. Jadi dia punya defense yang kuat dan dia punya permainan depannya itu sangat bagus sekali. Jadi dipasangkan dari siapapun hasilnya pasti baik. Dan anaknya emang pekerja keras dan sangat tidak mau kalah gitu. Latihan apapun disantap habis sama dia. Saya lebih lihat insin saya berbicara lagi bahwa permainan butet di depan sangat menunjang untuk karakter mainnya Tatawi di belakang. Dan karakter Tatawi juga menunjang untuk permainan butet di depan. Jadi dari situ ada saling mengisi, ya di situ saya punya ketetapan kuat bahwa saya pasangkan OI dengan butet. Kalau saya melatih butet dulu sampai sekarang, saya sepertinya itu butet itu tidak bertambah-tambah umurnya ya. Jadi mudah terus. Jadi saya lakukan latihan apapun, kalau saya sendiri tidak sadar, itu repot. Karena kita bicara umur dan otot ya, bicara itu kita tidak bisa pungkiri. Jadi kadang-kadang itu kalau dia sudah melakukan latihan saya sampai 100%, mungkin satu hari atau dua hari itu dia demam. Tapi itu yang terjadi. Jadi ya saya sendiri harus kontrol. Jadi butet sendiri itu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perbedaannya. Untung Tatawi. Jadi Tatawi sekarang kita lihat saya sudah ubah sedikit polanya untuk lebih banyak men-cover butetnya. Dulu kalau saya kan saya hanya senior, dia junior pastinya. Jadi yang selalu diingat itu butet itu selalu punya jiwa gak mau kalah. Dari bukan jiwa gak mau kalah itu bukan setelah dia sudah sukses ya. Itu memang dia ada itu dari waktu dia masih junior. Masih dari dasarnya, ibaratnya baru masuk Cipayung. Dia sudah benar-benar punya jiwa gak mau kalah banget. Itu yang saya selalu ingat sih. Kalau jadi pelatih ya memang basicnya sih. Karena ini juga dunia baru buat saya pribadi. Jadi memang masih apa ya. Saya juga masih menggunakan relasi saya dulu sebagai partner dia. Sebagai teman, sebagai kakak gitu loh. Tapi ya sekarang ya beda lah. Sekarang saya udah jadi pelatihnya dia. So far so good sih. Waktu kita juara double putri ya di Cina Master 2007 kalau gak salah. Karena kita gak pernah nyangka lah sekali-sekalinya kita main double putri. Terus tau-tau kita bisa ngalahin 3 atau 4 pasang pemain Cina gitu. Pada akhirnya kita jadi juara waktu bangun tidur. Itu bisa lucu banget sih kalau dia juga ingat. Jadi kita bangun lihat-lihatan. Hah? Serius nih kita juara di Cina gitu. Itu jadi momen yang paling-paling. Udah gitu kita berdua ngakak. Sedangkan itu benar-benar baru bangun banget. Baru melek banget. Maju terus masih ada satu gelar lagi yang kalau dia belum dapet adalah ASEAN Games. Selebihnya ya enjoy, nikmatin, akhir masa kari lah kita bilang begitu. Tetap sumbang gelar untuk Indonesia. Buat PB Jarum, buat seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengegah dia. Awal mula Tantowi atau Owi biasa dipanggil. Itu masuk Jarum itu pertama kali, kalau nggak salah itu tahun 2003 atau 2004 gitu ya. Itu dari pamannya. Jadi pamannya ada ngomong ke saya, kalau dia punya ponakan pemain butangkis, dia bilang gitu. Klubnya dulu di Tangerang. Ada di Tangerang. Cuma pasangannya memang waktu itu belum ada. Jadi saya bilang boleh-boleh aja bawa ke Jarum dulu, kita tes. Ya akhirnya dibawa ke Jarum, dia tes. Kelihatan memang bagus anak ini gitu loh. Jadi ya kita bilang gabung aja ke sini gitu. Latihan bersama dengan tim-tim PB Jarum di gandanya. Ya di situ awal mulanya. Feeling ya, maksudnya ada insting juga. Bahwa anak ini kelihatan sih oke sih, bagus. Dari tekniknya memang ukulannya, fisiknya, kemauannya. Jadi semua ada di situ gitu loh. Kalau dia sekarang bisa seperti gini, maksudnya juara dunia dua kali, ya itu memang udah apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ya udah harus memang juara gitu loh. Main terus sampai kamu nggak mampu, terus tetap fokus, jaga stamina, tetap semangat. Saya lihat sebelumnya kan Buter berpesaing dengan Nova. Setelah mereka sudah berpresentasi sangat luar biasa ya, juara dunia dua kali dan terakhir medali perak olimpiade ya. Nah saya lihat Nova sudah cukup umur dan ada sedikit menurun. Penurunan dari itu udah tidak bisa dipungkiri bahwa faktor umurnya lebih bicara. Jadi akhirnya saya melirik, karena Buter itu masih muda. Jadi saya lirik, pemain muda, nah disini yang berkarisma atau berpotensi atau menunjang untuk Liliana ya Tantowi. Saya sempat coba dengan beberapa pasangan, tapi tetap saya punya keputusan bahwa Liliana lebih tepat dengan Tantowi. Emang waktu disini emang tidak ada banyak yang lirik dia ya, waktu seleknas itu ya. Tapi saya lebih lihat, insting saya yang berbicara, saya selalu berkotong kepada insting saya. Bahwa ini, Tantowi ini saya harus tarik untuk menjadi pemain gana campuran. Walaupun banyak yang pertanyakan, tapi saya punya keputusan untuk menarik Owi itu tetap yakin bahwa suatu kelak Tantowi nanti akan menjadi pemain yang handal. Ya dulu oke, dia banyak harus saya rangkul ya. Saya yang ngatur dia, dia punya disiplin, dia punya ini jam, ini semua saya ngatur, karena dia tinggal disini. Tetapi saya lihat, dia setelah berkeluarga, dia lebih matang karena saya lihat dia punya tanggung jawab lebih besar. Karena saya menilai bahwa setelah dia berkeluarga, dia punya anak, saya lihat lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Dia harus tetap seperti Tantowi dulu, yang penurut, bekerja keras, dan tetap harus disiplin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!